assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bugis aco apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya pada video kali ini saya akan kembali mengupdate sebuah tanaman saya tepatnya tanaman lidah buaya tanaman lidah buaya ini sangat sehat dan subur teman-teman tanaman lidah buaya ini mempunyai banyak manfaat namun ada kalanya orang tidak tahu bagaimana cara menanamnya merawatnya dan sebagainya sehingga bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini jadi tanaman lidah buaya ini saya tanam di pot waktu itu karena sedikit saja media tanam jadi saya isi separuh saja pot nah saya sudah tambah sedikit medianya jadi sudah naik sebelumnya sangat sedikit ini saya sudah tambah ada kotor sedikit ini dari media media tanam saya tambahkan tetapi sangat sehat dan subur teman-teman sampai sebesar ini jadi ikuti saya supaya bisa mendapatkan manfaat karena tanaman lidah buaya ini bagus sekali multi fungsi banyak sekali fungsinya atau kegunaannya bisa sebagai tanaman hias bisa juga sebagai yang lain-lainnya nah manfaat apa saja yang ada pada tanaman lidah buaya ini kita akan bahas juga sekaligus cara merawatnya yang pertama bisa menurunkan gula darah teman-teman karena kandungan di dalamnya ini sangat banyak dan banyak mengandung air teman-teman jadi bisa sebagai penurun kadar gula darah karena ini bisa dikonsumsi teman-teman ya biasa orang bikin semacam minuman ini dibuka kulitnya bisa di kadang orang juga makan begitu saja itu sehat kemudian manfaat berikutnya yaitu bisa juga sebagai obat alami kulit nah karena kandungan airnya banyak nah itu bisa dipakai untuk memperbaiki kulit-kulit yang rusak atau sebagai obat bisa juga sebagai obat teman-teman jadi kalau ada gatal-gatal di kulit itu bisa mengurangi misalnya karena gatal digarut luka itu bisa digosokkan dengan ini daun lidah buaya kemudian berikutnya bisa juga sebagai obat jika kena api di kulit itu bisa dioleskan kan banyak airnya di dalamnya ini itu bisa diteteskan diteteskan jadi diginikan daunnya itu kemudian airnya diteteskan atau dioleskan di bekas luka bakar itu sangat bagus kemudian bisa juga untuk kesehatan mulut teman-teman ya jadi kandungan yang ada di pasta gigi itu ada aloe veranya itu bagus untuk gigi dan mulut begitu juga manfaat lainnya bisa untuk pencernaan jadi memperlancar pencernaan jadi bagi yang susah buang air besar bisa juga konsumsi ini itu bagus sangat bagus kemudian bisa juga menangkal bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh termasuk virus-virus itu bisa diredakan dengan mengkonsumsi ini ya itulah sebagian manfaatnya namun masih ada manfaat lain yang belum saya sebutkan tapi yang utama itu tadi yang saya sebutkan jadi bisa menjadi bahan alternatif untuk kesehatan jadi kita bisa semakin sehat dengan mengkonsumsi lidaboy ini nah teman-teman kita lanjut ke cara saya merawatnya jadi saya tempatkan di pot saja ini pot bekas saya pakai saking suburnya rumput pun tumbuh ini ada rumput jadi saya buang kemudian ada daunnya yang sudah tua seperti ini teman-teman nah kalau ada daun yang sudah tua seperti ini kita potong-potong teman-teman banyak air di dalamnya baru kita letakkan di situ di medianya bisa sebagai pupuk lagi teman-teman letakkan begini saja setelah seperti ini kan saya sudah buang rumputnya dan juga sudah letakkan yang sudah sangat tua masih ada rumput sorry teman-teman bergerak masih ada rumput kelihatan teman-teman saya cabut semua supaya nutrisi tidak ke rumput ini masih ada lagi kelihatan dicabut semua rumputnya ini teman-teman ada rumput kita cabut jadi nutrisi tidak ke rumput banyak saking suburnya rumput pun tumbuh rumput liar setelah kita buang rumputnya ini kan masih kurang medianya saya tambah lagi tidak sulit juga karena media bekas saja saya pakai yang sebelumnya juga ini media bekas bekas aglonema ini juga bekas aglonema teman-teman tidak ada lagi tanamannya jadi saya akan pindahkan ke sini jadi menambah medianya tambah di atasnya kan kurang seperti ini baru saya gerakan jadi turun nah turun seperti itu kemudian ditambah jadi sudah pas dengan ini nanti semakin subur karena nutrisinya bertambah karena media aglonema itu memang dasarnya subur jadi sangat cocok juga untuk lidah buaya nah ya kan teman-teman jadi tidak kurang lagi media tanamnya karena kita tambah baru di gerakan jadi tidak susah merawat yang simple begini saja kalau masih kurang dulu kebisaan media waktu saya tanam kebisaan media akhirnya saya tanam tetapi tunggu subur ya Alhamdulillah nah seperti ini eh pecah pinggirnya teman-teman gerakan saya agak keras memegangnya potnya tapi tidak apa-apa belum rusak hanya retak pinggirnya ini bunyi jadi seperti ini ya caranya kita isi sampai ya banyak lah walaupun tidak terlalu penuh karena tadi juga di bawah itu masih subur seperti ini naikkan semuanya ya kan nah sudah seperti ini itu kan kelihatan bagus nanti naik lagi daunnya dari bawah seperti ini saja setelah seperti ini cara selanjutnya yaitu penempatan saya letakkan di samping rumah jadi cukup mendapatkan sinar matahari pagi di luar rumah maksudnya teman-temannya bukan di teras di luar rumah jadi bagus kalau mendapatkan sinar matahari banyak ini warnanya hijau ciri-cirinya kalau sehat itu berwarna hijau tua seperti ini kalau agak kecoklatan itu berarti mungkin kekurangan air atau kelebihan air jadi tidak pas nah sangat mudah kan teman-teman oke demikian video saya kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye